Nah terkait dengan walima, ada banyak hal yang perlu diperhatikan di dalam walima ini. Apa sih yang harus diperhatikan dalam walima, boleh gak sih kalau kita walima itu pakai riasan yang berlebihan, sampai yang kayak orang bilang itu menglingi, dulu saya pernah nih, dibilangnya gini, kalau mau jadi pengantin yang menglingi, apa sih menglingi itu? Bikin orang pangling. Kalau pengen jadi pengantin yang menglingi, kata tukang rias saya ketika saya mau nikah ya, kita survei ke beberapa tempat rias, dia bilang gini, Ibu kalau mau menglingi nih, sebelum nikah, beberapa hari gak boleh makan gulgar, yang mengandung gula dan mengandung garam, apa-apaan gitu kan, melarang-larang orang kita yang bayar dia, dia yang ngatur kita, enak aja gitu kan. Ya kalau mis, iya soalnya biar gak keringetan, lah elah hari gini banyak AC, saya bilang, enggak, saya tetap mau makan seenak-enaknya, terserah saya dong, belum nikah udah dibikin stres gitu kan. Terus calon suami saya bilang, iya ganti aja yuk, cari tempat lain aja. Akhirnya saya kemudian cari ke tempat gitu ya, dengan beberapa colong adik kifar, bareng-bareng cari tempat survei nih, tempat buat ngerias. Ketemulah orang pokoknya gak usah macem-macem. Ada lagi ketemu lagi tempat rias, katanya gini, Bu kalau mau manglingi nanti pas nikah, maka nanti ketika walimah, jangan sampai berhubungan dulu dengan suami. Nah saya antara walimah dengan ijab kobol itu sebulan. Ya saya bilang, bukan ke saya ngomongnya, ke situ tuh, ke suami saya dulu ngomongnya. Saya mah santai, ya enggak? Ya santai kita perempuan. Jadi gini, jadi orang udah nikah nih, udah ijab kobol. Jadi saya, suami saya, saya dan suami saya udah ijab kobol nih. Bulan depan walimah, gitu loh. Nyari tukang rias, ntar saya nyari kemana, dia nyari kemana, atau kita cari bareng-bareng gitu kan, siapa yang ngerias. Pakai disyaratin begitu. Jadi ibu nikahnya kapan, kata dia. Jadi nanti abis nikah, jangan berhubungan dulu ya. Soalnya kalau udah berhubungan nanti enggak mengelingi. Hello, kita udah dua minggu nikah. Pakai dikasih aturan-aturan yang enggak masuk akal buat kita. Kita tanya, emang kenapa aja di enggak mengelingi kalau misalnya udah berhubungan suami istri? Kata orangnya, emang mitosnya seperti itu, kata dia. Lah kita bayar orang yang bertanya mitos. Masih banyak tukang rias yang bisa ngikutin apa katanya kita. Cari lagi. Akhirnya kita dapet yang gini. Ibu mau yang seperti apa? Yang tipis. Nah suami saya ini yang jawab. Ntar saya yang jawab. Tipis, jangan tebel, enggak pakai bulu mata, enggak pakai dikerik, enggak pakai macam-macam, selesai. Take it or leave it. Siap. Siap. Udah selesai. Gitu loh. Kita yang menentukan kita mau diapain, kita yang menentukan kita yang bayar dia, dia yang kerja buat kita, bukan dia yang ngatur. Gitu loh. Nah sayangnya, wali mazaman sekarang, itu tidak pernah berkutik dengan tukang riasnya. Ntar dulu. Enggak, saya jangan begini. Kadang-kadang yang di rias itu enggak boleh lihat cermin sebelum riasannya selesai. Ya kan? Karena kalau udah pakai cermin duluan, enggak, saya enggak mau digituin. Enggak, enggak mau digituin. Sedangkan tukang rias, dia punya kelas tertentu, dia sudah punya patokan tertentu, harus dirihat seperti ini. Karena nanti kan orang pasti nanya, itu yang nadanin siapa? Kalau bagus kan akan diundang. Apalagi kalau di endorse. Ya kan? Nah tapi, kita enggak mau. Kita yang di rias, ibaratnya kita ini kanvas. Kita ini kanvas hidup. Terserah kita, kita mau diapain, bukan kita didikte oleh tukang rias. Kalau tukang riasnya dari awal tidak mau kerjasama, kita cari tukang rias yang lain. Jangan sampai kita mau diatur sama tukang rias. Tapi ibu saya nih, pilihan ibu saya, itu temennya ibu saya. Nah kalau kayak gitu sudah susah deh. Nah masalahnya sekarang kan kadang-kadang kita nikahnya itu diatur-atur sama orang tua. Ya kan? Kalau bisa ngatur sendiri. Kalau dulu kita sih ngatur sendiri. Kenapa? Karena kita biayain sendiri. Makanya kalau nikah biaya sendiri aja, biar enggak diturut orang tua. Bisa enggak? Ya kalau bisa sih baik, bagus gitu kan. Tapi kalau selama yang menikahkan itu orang tua ya kita manut. Tapi selagi kan kita yang dinikahkan, kita juga punya hak untuk bernegosiasi dengan orang tua. Bilang baik-baik. Mah nanti saya kalau nikah enggak usah dicukur ya alisnya. Tetap kok ada tukang rias kalau dia itu udah kelasnya tinggi, dia bisa kok memodel-model alis kita tanpa harus mengerik. Kita tetap bisa kok cantik walaupun enggak pakai bulu mata. Kita tetap bisa cantik kok walaupun tidak harus dilapisin sampai lima lapis foundationnya. Gitu aja. Karena kalau misalnya saya nih terus terang ya kalau ngelihat orang mantenan yang sangat beda ya dengan aslinya, itu sampai lima lapis foundationnya. Itu kasian. Kalau nanti dia nangis, air matanya tuh ngecak di sininya. Kenapa? Luntur makeupnya. Gitu. Apalagi kalau pakai celak yang tebal banget, nanti jadi beleber tuh. Wah gitu kan beleber. Gitu kira-kira. Jadi enggak usah terlalu muluk-muluk. Kenapa? Karena gini. Karena pernikahan ini kan kita memulai hidup yang baru. Ya enggak? Kita menggenapkan din kita. Menggenapkan separuh agama kita dan ingin menggenapkan separuh agama ini dengan cara yang Allah ridoi. Kalau Allah enggak ridoi kita bertabaruc yang terlalu menor, ya enggak usah lah terlalu menor. Kita tidak perlu menor untuk terlihat cantik. Coba survei ke semua bapak-bapak. Ini survei ya. Ini yang dua bapak-bapak bukan. Ecalan bapak. Nanti disurvei. Apa sih sebetulnya yang membuat wanita itu enak dipandang? Apakah dengan dempulan-dempulan? Apakah dengan polesan yang setebal sekian inci atau yang natural? Saya yakin orang-orang laki-laki itu tertarik kepada perempuan karena wajahnya yang natural. Natural beauty. Karena kalau misalnya cantiknya cuma karena dempulan, dia tidak akan bertampang seperti itu terus di dalam rumahnya. Jadi orang laki itu pengen tahu tampang aslinya sih sebetulnya. Ya terus tapi kan ini sekali sumur hidup gimana dong? Ya tapi ini kan kita ingin keberkahan di dalam rumah tangga kita. Ya kenapa kita harus melanggar syariat Allah yang berlebih-lebihan padahal kita menginginkan keberkahan di dalam rumah tangga. Nah jadi saya posisinya sekarang sebagai orang yang meresensi. Tapi saya juga sebagai gantiin host gitu ya. Jadi saya ini posisinya ustazah bukan, host bukan. Saya posisinya yang bukan-bukan lah. Gitu.